sahabat lapau cabia ikuti cerita bersambung manusia harimau marah selamat mendengarkan kepada Sabrina ia berkata kau tidak usah bingung aku dan dia sama saja aku babi dia harimau tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk bukan Sabrina tidak berkutik baginya babi itu begitu menjijikan tetapi mau berbuat apa adegan menakutkan itu berlangsung agak lama juga Erwin benar-benar tidak tahu akan melakukan apa untuk menyelamatkan Sabrina wanita yang mulai besar artinya bagi dirinya ia begitu ingin memperlihatkan persahabatan dan kemampuannya sehingga ia diam-diam telah mengikuti jejak Erwin sejak ia berangkat meninggalkan rumah tiba-tiba terjadilah hal yang tidak diduga oleh siapapun diantara mereka bertiga babi itu mendadak berada di gelanggang ia bagai dilemparkan dan sebenarnya lah ia dilemparkan oleh jalubuk yang mendadak muncul karena kecurangan kiampu aku terpaksa melemparkan kau kiampu karena kau melibatkan wanita ke dalam pertarungan ini kau pengecut kata jalubuk lalu ia menghilang kembali Sabrina belum sempat melihat wajahnya yang hanya bicara di belakang Sabrina kemudian menghilang sialan kau jalubuk kata kiampu setelah itu babi itu pun menghilang tanpa bekas entah karena malu meneruskan pertarungan entah karena merasa lebih baik menunggu kesempatan lain bagaimanapun lemparan yang mendadak itu telah amat mengejutkan dirinya Erwin kata Sabrina berlari mendapatkan manusia pada harimau itu mengapa kau begitu bandel sudah kukatakan tadi kata Erwin Sabrina meneruskan kalimat yang tak selesai itu bahwa aku tak boleh turut campur aku amat menghargai pendirian kuatmu tetapi aku tak mau kau cedera karena aku Sabrina tidak menjawab kau benar Er apakah kau marah tanyanya sesaat setelah berdiam diri aku khawatir akan keselamatanmu aku juga takut terjadi sesuatu yang tak diingini atas dirimu dia pasti akan mengatur pembalasan karena pagi ini ia tidak berhasil kau telah melihatnya hebat sekali bukan ya memang kuat dia aku heran mengapa kukuku tidak berubah tadi ujar Sabrina mujurlah ada engkau bagaimana makanya kau tahu kemana aku pergi aku menunggu sejak malam sampai pagi aku telah mengikutimu dari belakang aku tak mendengar aku dapat berjalan tanpa suara khas harimau mari kita pulang ajak Erwin ia telah berubah jadi manusia biasa kembali kedua sahabat itu pulang hanya sesekali bercakap-cakap lebih banyak masing-masing dengan pikiran sendiri dan keduanya sama bertanya pada diri sendiri bagaimana kenyataan seperti ini sampai bisa terjadi yang begini harusnya hanya ada dalam cerita hayalan tetapi mereka mengalaminya memang mengherankan karena kejadian itu jarang sekali terdengar hari mau manusia laki-laki bersahabat dengan hari mau jadi jadian atau cindaku betina dan diam-diam saling menaruh hati ayahmu cinta sekali padamu ya sayang aku tak sempat melihat wajahnya iya tanpa bantuannya aku sebenarnya sudah kehilangan akal bagaimana menyelamatkanmu babi itu benar-benar telah kalap kalap pikiran dan kalap nafsu mengapa babi bisa begitu tanya Sabrina karena ia tadinya manusia sifat dan selera manusianya masih hidup terus dalam dirinya yang berwujud babi benarkah orang yang sudah mati kemudian hidup kembali dalam wujud lain tak dapat dibunuh mati tiap yang hidup pada saatnya pasti mati itu sudah ketentuan Tuhan tapi dia sudah pernah mati apakah orang bisa mati dua kali Erwin diam sukar untuk dijawab kiampu sudah pernah mati kemudian hidup kembali apakah ia masih akan mati pula sekali lagi keluarga Sabrina yang kehilangan merasa lega ketika melihat gadis itu diantar pulang oleh Erwin namun merupakan tanda tanya bagi mereka pukul berapa Sabrina pergi karena ia tidak kelihatan mandi dan tak ikut sarapan pagi Erwin menasehati sahabatnya agar berhati-hati jangan pergi sendirian manusia babi yang berdendam itu pasti akan mencari kesempatan untuk menyampaikan maksud hatinya kiampu kembali ke sebuah lubang tempat ia berlindung terhadap hujan luka-luka yang cukup parah diobati dengan semacam daun yang amat bujarab Erwin juga mengobati luka-lukanya yang tertutup baju ketika ia sudah kembali di rumahnya dengan minyak gosok yang dibawanya dari mandailing luka akan segera kering tidak akan bisa infeksi dan tidak akan meninggalkan bekas ia tidak berhasil menewaskan musuhnya yang setelah jadi babi bisa menghilang padahal ia telah bersumpah untuk membalaskan kematian anak dan istrinya meskipun kecewa oleh ketidakberhasilannya membunuh kiampu dan pikirannya masih teramat sedih oleh kehilangan anak dan istri tersayang namun sebagian dari hati Erwin yang kacau balok itu masih sempat diambil Sabrina rentetan peristiwa yang seperti diatur itu begitu membekas dalam dirinya kesal oleh kehilangan, dendam tak terbalas dan Sabrina yang cantik dan hampir sejenis dengan dirinya semua membuat pikirannya tak menentu senyampang ia merasa berdosa baru kehilangan hatinya telah mulai dimasuki oleh wanita lain memang benar ejekan kiampu ia juga merasa malu oleh kelemahan hatinya itu tetapi ia ingat lagi akan kata-kata ayahnya bahwa ia pun hanya makhluk yang punya banyak kelemahan tidak bisa mengetahui segala galanya sebagai manusia yang sepintar apapun tidak mungkin mengetahui semua-muanya yang akan terjadi jangan menyesali nasib Erwin ia akan membuat kau merana lawan kelemahan hatimu dengan segala daya dan ketawakalan manusia-manusia hebat dan kuat akan dinasa oleh kelemahan hati ia menentukan kalah menangnya makhluk Tuhan dalam bertarung dan menempuh hidup bukan besar tegak badan atau ilmu yang menggunung melainkan hati yang keras bagikan baja dan keyakinan yang tak tergoyahkan oleh musibah apapun Tuhan mencoba keimanan hambanya justru untuk membuat si hamba jadi lebih kuat orang yang tak beriman akan dimakan oleh ujian Tuhan kata jalubuk yang belum memperlihatkan diri Erwin tidak menjawab tetapi dalam hati ia mengakui betapa hebat falsafah hidup ayahnya mampukah ia menjalankan ajaran-ajaran dan pedoman hidup itu ayah, aku merasa berdosa kata Erwin tanpa meneruskan kalimat yang tidak sempurna itu sehingga ayahnya bertanya dosa apa gerangan yang dimaksudnya aku rasa aku sayang pada Sabrina yang ayah tolong tadi ujar Erwin menyayang seorang sahabat sudah suatu keharusan kata jalubuk kau tidak perlu merasa berdosa karena memang sama sekali bukan merupakan dosa tetapi perasaan ini lain sedangkan indah baru saja pergi maksudmu kau jatuh cinta? bukankah itu suatu dosa ayah? hush, cinta apa? baru beberapa kali bertemu saja jatuh cinta cinta monyet tanya jalubuk yang masih saja suka berkelakar seperti di masa hidupnya tidak ayah, cinta betul itulah yang ku katakan dosa mana ada cinta yang tumbuh dalam waktu sekian singkat kalau apa yang kau rasakan itu sebenarnya cinta dalam makna yang sebenarnya tetapi aku merasakannya ayah benar-benar merasakannya jalubuk diam sejenak dia tak mau lagi membantah walaupun dia tidak yakin akan kebenarannya aneh juga tapi sudah lah sebenarnya kau sudah dewasa dan aku tidak usah mencakuri urusan-urusan cintamu kini Erwin yang merasa tidak enak apakah ayahnya marah dia tanya pada orang tuanya itu apakah ia marah tidak aku cuma tidak mengerti dia juga semacam kita ayah kadang-kadang jadi harimau setelah diam sebentar jalubuk bertanya apakah wanita itu juga punya ayah manusia harimau dan dirinya manusia harimau pula Erwin menarangkan bahwa ayahnya cindaku dan kecindakuannya itu menurun ke Sabrina bagaimana kau percaya? tanya jalubuk aku sudah melihatnya dan tadipun dia mulai jadi harimau ayah tidak melihatnya tak jelas ada kelainan padanya tetapi kulihat tidak seperti cindaku yang sebenarnya cindaku yang sebenarnya akan seluruhnya jadi harimau kalau sedang ditimpa saat perubahan kalau ayahnya cindaku maka padanya hanya ada kecenderungan untuk jadi cindaku bukan cindaku seperti ayahnya Erwin merasa agak malu karena alasan yang dikemukakannya tidak seluruhnya diterima bahkan dibantah oleh ayahnya ayah tidak setuju tanya Erwin ayah setuju saja sebab itu urusanmu aku hanya mengatakan bahwa ia bukan cindaku yang sempurna dan bahwa kau baru beberapa hari mengenalnya tetapi mungkin kau tergolong orang yang bisa jatuh cinta pada pandangan pertama sudah lah tak usah kita perdebatkan hal itu aku hanya minta agar kau jangan mengatakan cinta hatimu padanya sebelum empat puluh hari istri dan anakmu ingat itu baik-baik akanku ingat ayah kata Erwin dan bersamaan dengan itu ayahnya yang tak memperlihatkan diri itu melangkah pergi suara kepergiannya terdengar oleh Erwin sebenarnya ia ingin ayahnya tadi berbicara bermuka-muka dengannya entah apa yang jadi sebab jalubuk hanya memperdengarkan suara akan lainlah nasib Sabrina kalau di saat kritis hari itu ia tidak diselamatkan oleh jalubuk dengan peristiwa itu ia mengetahui bahwa ayah Erwin selalu hadir kalau anaknya perlu bantuan dan dengan penyelamatan itu ia mendapat keyakinan bahwa jalubuk menyukainya dan tentu akan senang pula kalau anaknya hidup berdampingan dengannya dia berharap agar hari-hari bahagia itu segera menjadi kenyataan pada suatu malam ketika Sabrina mengangan-angankan Erwin ia jadi terkejut mendengar suara dengkur yang sudah dikenalnya suara kiampuh yang jadi babi jelas benar suara itu ada di dalam kamar tidurnya kau merindukan si harimau keparat itu ya dan kau telah menghina diriku wanita cantik kata babi itu Sabrina ketakutan dan menjerit sekuat hatinya babi itu menyesal karena ia lupa membacakan mantra penutup mulut perempuan itu mendengar cerit melengking maka paman dan makcik Sabrina yang masih duduk-duduk di ruang tengah segera bangkit dan masuk ke kamar kemenakan mereka yang belum dikunci Sabrina memang belum bermaksud untuk tidur ia hanya mau bertenang-tenang menghayalkan Erwin yang telah memasuki lubuk hatinya Sultan Mandiangin dan istri mendapatkan Sabrina yang terbaring di tempat tidur dengan napas terengah-engah seperti orang dikejar setan Terima kasih telah menonton!